Dan memirsa bagaimana kondisi terkini para pengungsi serta aktivitas Gunung Agung? Kita akan segera bergabung dengan Dipo Nurbahagia dan Natasya Kristi. Terlebih dahulu saya akan menuju posko pengungsian Gorswe Capura Kelungkung Bali bersama dengan Dipo di sana. Dipo, sudah berapa banyak warga yang akhirnya meninggalkan lokasi pengungsian khususnya di Gorswe Capura? Silahkan Dipo. Ya Zaki dan Yufi, khusus untuk di Gorswe Capura memang terjadi penurunan jumlah pengungsi. Ini cukup drastis, jika di minggu lalu ini terdapat kurang lebih ada 3.000 hingga 3.800 pengungsi. Namun untuk hari ini hanya terdapat 1.650 pengungsi yang masih ada di Gorswe Capura. Berdasarkan keterangan dari BPBD, Kabupaten Kelungkung menjelaskan bahwa penurunan drastis ini dikarenakan sejumlah pengungsi sudah dipindahkan ke banjar-banjar yang ada di beberapa desa. Khususnya para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda yang ada di Gorswe Capura. Hal tersebut dilakukan dikarenakan untuk memberikan rasa nyaman yang lebih begitu kepada para pengungsi. Karena jika mereka tinggal di tenda-tenda, ini jika pada saat siang hari ini cukup terik dan membuat mereka tidak nyaman berada di pengungsian. Dan terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pengungsian yang khususnya yang berada di tenda-tenda ini juga sempat tergenang oleh banjir. Dan terlebih lagi untuk di tenda-tenda ini memang mayoritas diisi oleh kalangan lansia sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah, kabupaten, dan juga pihak dari BPBD. Dan untuk sampai saat ini, pihak dari BPBD Kabupaten Kelungkung masih mendata 22 ribu pengungsi, khususnya yang ada di Kabupaten Kelungkung, mendata ulang seperti itu Zaki dan juga Yufi, dikarenakan sesuai dengan instruksi Gubernur Bali. Ini ada sejumlah pengungsi yang memiliki rumah-rumah di beberapa, ataupun di zona aman, ini yang tinggal justru di pengungsian. Sehingga harus ditata ulang agar bantuan yang diberikan ini dapat maksimal. Untuk aktivitas terkini dapat dilihat di belakang saya ini merupakan salah satu fasilitas yang selalu ada di sore hari, di mana untuk menghibur anak-anak ini adalah perpustakaan keliling yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung untuk diberikan anak-anak dan juga anak-anak di sini dapat bermain serta membaca. Dan tadi juga sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, pemerintah ataupun Bali United ini sempat datang ke Gorswecapura untuk memantau secara langsung terkait dengan kondisi yang ada di Gorswecapura ataupun di pengungsian ini. Dan tadi sempat memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi dan juga sempat bermain bola bersama dengan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat di Bali ini sangat solid begitu dalam menghadapi musibah yang tengah mereka hadapi. Zaki dan Yufi kembalikan Anda di studio. Baik, setelah kita mendengarkan informasi terkini dari pengungsian, selanjutnya kita melihat bagaimana pemeriksaan atau juga pantauan dari pos pemantau Gunung Agung bersama Natasha Christy di sana. Silahkan Natasha, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana pantauan terbaru dari pos pemantau Gunung Agung. Baik, Yufi dan Zaki, sejak penetapan status dari Gunung Agung ini menjadi level awas atau level 4 merupakan level tertinggi dari status Gunung Agung. Di mana memang hingga saat ini aktivitas dari Gunung Agung ini terus saja mengalami peningkatan. Untuk intensitas kegempaan juga masih fluktuatif dan untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi dengan situasi dari kondisi Gunung Agung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kasubit Mitigasi Gunung Api, PVMBG Wilayah Timur. Ada Bapak Devi Kamil, selamat petang Pak Devi. Ya, selamat petang. Baik, Pak Devi bisa dijelaskan Pak. Ini sudah hari ke-10 namun memang indikasi terkait dengan adanya erupsi masih tinggi Pak. Sebenarnya apa sih kondisi dari PVMBG sendiri? Ya, aktivitas dari Gunung Agung ini memang sangat luar biasa ya. Artinya semenjak kita naikkan statusnya menjadi level 4, saat itu jumlah gempa vulkanik itu jumlahnya sudah melebihi di atas 700 gempa dalam satu hari. Nah, setelah dinaikkan menjadi status awas ini, hanya satu hari saja pernah mengalami gempa di bawah 700, yaitu pada tanggal 28 September. Tapi setelah itu sampai hari ini jumlah gempa masih terus berada di atas kisaran 700. Jadi artinya ini menandakan bahwa aktivitas magmatik di bawah tubuh dari Gunung Agung ini memang masih terus berlangsung. Sejauh ini pihak dari PVMBG sendiri sudah melakukan koordinasi dengan ahli geologi baik dari Indonesia maupun dunia. Begitu juga dengan amunisi yang sudah diletakkan begitu di Gunung Agung sendiri. Adakah memang perlengkapan yang ditambah hingga saat ini? Ya, selama masa tanggap darurat ini kita terus memperkuat ya instrumentasi yang kita pasang di Gunung Agung. Kita sudah memasang tambahan 3 broadband seismometer, kita juga sudah menambah CCTV, kemudian kita rencana menambah tiltmeter. Dan ya memang kita juga akan mendapatkan bantuan peralatan-peralatan mitigasi lainnya ya. Kita akan memasang broadband seismometer di lokasi yang cukup banyak nanti dan juga peralatan-peralatan lain seperti GPS. Dari analisa hingga hari ke-10 dari status awas untuk Gunung Agung ini apa Pak? Ya, kita masih melihat adanya indikasi pergerakan magma menuju ke permukaan ya. Artinya ini memang harus kita waspadai, kita belum memahami pola atau pattern dari aktivitas Gunung Agung sendiri ya. Kita tidak bisa, apa, tidak mengetahui dulu sebelum letusan Gunung Agung tahun 1963 tanda-tandanya secara instrumental terekam seperti apa. Dan memang kalau kita lihat dari peralatan, dari rekaman, dari hasil pemantauan kita, apa yang terjadi di Gunung Agung ini sangat luar biasa. Kegempaan jumlahnya yang sangat tinggi, mungkin kalau di Gunung Agung itu dengan jumlah gempa yang seperti ini sudah meletus beberapa kali gitu. Jadi memang ini kasus yang menjadi pembelajaran bagi, bukan hanya bagi kita ya di Indonesia, tapi ini juga bisa menjadi pelajaran di dunia juga. Karena untuk Gunung Api yang sudah lama sekali tidur, kemudian ada peningkatan aktivitas dengan jumlah kegempaan yang konstan tinggi. Ini adalah hal-hal yang sangat spesial. Kita berharap semoga dengan koordinasi dan sinergitas yang tinggi dari PVMG dengan pihak-pihak terkait. Dan juga peralatan yang lengkap dapat juga segera begitu mengindikasikan apa akan adanya erupsi yang terjadi di Gunung Agung sendiri. Terima kasih banyak Pak Devi Kamil atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pos pantau di Rendang, Karangasem. Kembali ke Anda di studio, Yufi Saki. Terima kasih Natasha Kristi melaporkan langsung dari pos pantau Gunung Agung di kawasan Karangasem dan juga di Ponur Bahagia. Dari Golur, Swecawpura, Kelunggung, Bali. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!